Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mangdayat saya ini lagi ada di Keraton Kesepuhan Cerbon Nah belakang Sekarang lagi di Keraton Kesepuhan Cerbon Jadi rencananya Mangdayat akan sholat Jumat di Masjid Keraton Terus sebelum Mangdayat sholat Kita jalan-jalan dulu di belakang Nah Keraton di belakang Jadi kondisinya Kita jalan ke Keraton dulu ya Katanya sih bisa silaturahmi Dengan apa namanya para Penghuni keraton ini Tapi jalannya beda Tapi namun silaturahmi itu Enggak pastinya Waktunya akan panjang kan Jadi Mangdayat tidak silaturahmi Kalau kesini katanya Keraton ini cuma museum-museum Peninggalan-peninggalan Makanya kita jengok dulu Apa peninggalan-peninggalannya Kita masuk ke museum Gak tau bayar apa tidak Jadi ini alun-alun ya Alun-alun ya Sudah kanan itu Gerbang Gerbang keraton Nah keratonnya ada di depan Mengkitnya ada di Si sana tadi Ya kita akan masuk ke keraton Namanya Alun-alun Sangkala Buana Keraton kesepuhan Keraton kesepuhan Cirebon Jadi keraton kesepuhan ini Keraton yang paling tua di sini Tahun 1400an Tadi abad ke-15 Tiketnya di sini ya? Ya Tiketnya berapa Bu? Area saja Rp15.000 Area itu ya museum-museum itu ya? Kalau mau ke museumnya juga Rp20.000 Sama museum Rp20.000 Boleh Jadi Terusannya gitu ya? Berapa orang? Satu Maaf dari mana? Palembang Terima kasih Terima kasih Oke Kita jalan Nih langsung Mbak Terima kasih Oke Jadi tiket masuknya itu Rp15.000 Kalau Hanya untuk keliling-keliling di area Dan Rp20.000 Kalau mau masuk ke dalam museum Ini Sebelumnya saya ucapkan Selamat datang Selamat terkenal Di keraton kesepuhan Cirebon Ya dengan Bapak siapa tadi? Dengan Pak Febri Pak Febri Alhamdulillah Dari Palembang ya Pak ya Berkunjung ke Keraton kesepuhan Cirebon Ya Nah ini saya ingin berbagi tentang Sejarah keratonnya Pak Siap Ini namanya Keraton kesepuhan Ya Nah bagian depan keraton ini Namanya Kompleks Siti Ingil Ya Siti ini Memiliki arti tanah Ingil tinggi Ya Karena Letak posisinya ini Paling tinggi Pak Dan di Siti Ingil ini Ada Lima bangunan Yang disebut mandi Mandi itu bangunannya Tanpa dinding Pak Balai tanpa dinding Itu diantaranya Yang di depan ya Dulu Tempat duduknya Khususus Sultan Dan keluarga Menyaksikan acara Yang digelar di Alun-alun Alun-alun Nama alun-alunnya Sangka Labuana Dan acara yang digelar itu Permainan berkuda Pak Sambil memanah Kemudian Sambil melempar Latihan Perang Pentas Peraya Negara Pelbesar Baris-baris diadakan di Alun-alun Sangka Labuana Sultan dan keluarga duduknya disitu Pak Nama mandinya Malang Semirang Malang Semirang Malang Semirang Manti Malang Semirang Yang itu Pak Ini kalau kita lihat Pak Dari segi bangunan Meskipun ini mengandung unsur budaya Hindu Seperti Yapuranya itu kan Gaya arsitekturnya Majapahit Model seni Balinya juga ada Tapi Filosofi-filosofinya ini mengandung Ajaran-ajaran Islam Seperti Tiang-tiang Yang ada di mandi-mandi ini Pak Tiang yang di mandi Malang Semirang itu Kalau kita hitung Semua Jumlahnya itu ada 20 tiang Pak 20 tiang Menyimpulkan? 20 sifat wajib Allah Wujud, kidang, wakwa dan seterusnya Kalau di bagian tengahnya Itu ada 6 tiang berukir Pak 3 tiang di atas 3 tiang di bawah 6 tiang berukir itu Melambangkan rukun imam 14 tiang di bagian pinggirnya Jadi semuanya 20 tiang 20 sifat wajib Allah Wujud, kidang, wakwa dan seterusnya Kemudian sebelah kanan ya Ini ada yang kecil Paling kecil Pak Ini mandi Semartinandu Dulu tempat duduknya penasehat-penasehat Sultan Mandi pengiring Pelinggian Mandi pengiring Dulu tempat duduknya Para pengiring-pengiring raja disini Ini ada 8 tiang Jadi pengawal-pengawalnya disini Para pengiring seperti prajurit pengiring Ya Yang namanya prajurit pasti pangkatnya tinggi Kalau ngawal raja kan? Ya Ada pejabat juga Pak Untuk yang pengawalan khusus Itu pejabat pengawal pribadi Pak Oh disana? Yang di bagian kecil ujung Mandi Pandawa 5 Mandi Pandawa 5 Kejublah 5 tiang ya 5 tiang ya 5 tiang melambangkan 8 penjuru arah mata angin Lagi mandi karesemen Pak Karesemen Artinya kesenian ya Jadi disitu tempat dimainkannya gamelan Fungsi aktif sampai sekarang masih dimainkan gamelannya setahun dua kali Dulu pendopo pengada ini dipungsikan untuk tempat tugasnya 5 aparatur keratung 5 pejabat Itu diantaranya camak dalemnya Demang dalem Demang dalem Demang dalem Om dalem Dan Laskar dalem Nah yang bertugas disini Pak Jadi melapor tamu-tamu itu Kemudian dicek disini Ini tempat security check lah Pak Disini ini Ini namanya pendopo pengada Yang ini Untuk pintu gerbang utama Pak Disana Pak Oke Nah kemudian Ini setelah dicek ya Dipersilahkan ke dalem Melewati pintu regol Pak Ini regol Regol 1 Dulu dijaga sama prajurit Dan fungsinya ini untuk filter penyaringan tamu Pak Dicek disaring lagi Pak disini Gitu Oke Kita masuk lagi ke dalem Itu museumnya Taman museum Dulu apa nih? Apa baru ini? Ini dulunya taman Taman kemandungan Dulu museum lama di halaman utama istana Pak Nah kemudian 2017 Bangunan museum ini diresmikan sama Bapak Presiden Jokowi Pak Ini? Nah ini langgar agung ya Musholah Jadi dulu Musholah? Ya ini masih dipergunakan untuk sholat berjamaah Pak disini Pak Masih Pak Oke Nah ini lawang atau pintu geledegan Jadi dinamain pintu geledegan ini Dari suara prajuritnya itu Pak Sepatunya? Suaranya itu besar Pak Seperti petir Nah ini kita udah masuk halaman utama istananya Pak Nah ini halaman utama istana ini ada taman ya Ini dinamakan taman bunderan Dewan Daru Dewan Daru Artinya apa Dewan Daru itu? Dari nama pohon Pak Nah itu Pak Pohon Ini kan bentuknya bunderan Bunder gitu Ya Nah di taman bunderan ini ada patung lembu kecil Pak Lembu nandi Sapi Pak ya Ini menurut kepercayaan Hindu Hewan yang disucikan Kemudian di tengah itu ada meja batu Meja batu ini hadiah Pak dari kerajaan Gujarat India Oke Nah juga ada dua patung macan putih Pak Nah itu merupakan simbol bahwa kesultanan Cerbon ini penerus kerajaan pajajaran Hehehe Nah ini dua meriam ini sepasang Pak laki perempuan ini meriamnya Nah yang laki-laki sebelah sana Yang lanang Yang lanang itu diberi nama Ki Santoma Yang perempuan dinamain Nyi Santomi Pak Santoma dan Santomi Nah sebelah kiri ini ada pendopo Ini pendopo Sri Manganti Pak Untuk tempat para tamu-tamu sultan Ya nunggu disini Sebelum menghadap nunggu disini Ya waiting roomnya disini Pak Ya Nah itu pendopo lunjuk Pak Lunduk itu dari unjukan tempat petunjuk Pak Tempat informasi disitu tempat tugasnya staff Harian Kraton Menerima tamu Pak Nah ini bangsal Kraton Pak Atau istananya Lobby nya nih? Ini tempat penerimaan tamu ya Setelah kamu nunggu disana Buka saya tau gak nih? Dipakai aja Pak Pakai aja gak apa-apa Pakai aja Pak Jadi Di bangsal Kraton ini Kedalamnya terdiri dari beberapa ruangan lagi Pak ya Ruangan yang paling depan ini Namanya ruangan Jinem Pangrawit Jinem itu artinya tempat tugas Jadi dulu Di ruangan Jinem Pangrawit ini Untuk tempat tugasnya Pangeran Pati Pak Oke Waktu Sultan menerima tamu Setelah tamu Sudah ada keputusan Menunggu di Sudah dapat izin dari depan Sri Manganti tadi Tapi Sultan terima tamunya disini atau di dalam lagi? Di dalam Diantar ke dalam Dari sini Dari situ tunggu Kalau disini ada lagi yang nyambut Ya Ada yang nyambut baru diantar ke dalam Ini? Ini lukisan Sultan Sepu yang ke-14 Ini Sultan ke-14 Ya Ayahandanya Sultan Sepu yang sekarang Kalau yang sekarang ke-15 Pak Oke Beliau bernama Ini yang ke-14 ini Sultan Sepu Pangeran Raja Adipati Arif Natadiningrak 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 Nah kalau keramik-keramiknya yang di dinding-dinding ini Dari Belanda nih Pak Iya Ini motifnya Belanda Dwi Warna Ini motif Belanda Biru menggambarkan keadaan alam di negeri Belanda Kalau yang warna Sabta ini sumbernya dari Alkitab Pak Dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru Kitab ini Adalah kisah tentang nabi-nabi Ini ke dalam ada beberapa ruangan Pak Setelah pintu ini Bentuk bangunannya gak lurus Pak ya Miring gitu Nah tiang-tiangnya juga miring Pak Nah itu yang ada kursi-kursinya Nama ruangannya Bangsal Rabayaksa Ini pintunya dibukanya setahun dua kali Pak Setahun dua kali ini Pada saat Idul Fitri itu ada aja Bulan Mulut Pak Mulut Di Kabupaten Kasekuan ini ada acara tradisi Tradisi panjang jimat Setiap bulan mulut Memperingati kelahirannya Nabi Muhammad SAW Batu baru selesai dong? Iya Sudah lewat Sudah lewat Bagusannya Sama di Dua Sawal Pak Acara Open House Dua Sawal Dua Sawal Nah ini pintu buk pacem ya Pak Ini gerbang yang terbuat dari batu bata Berbentuk lengkum Gaya arsitekturnya Eropa Dan diviasi piring-piringnya ini dari Cina Yang pacem itu dari kayunya Pak Nantinya perluasan Nanti ya Pak Terus Walaupun keratonnya dari 1400an Nantinya sudah perluasan di masa-masa kolonial pernah ya 1529 diperlebar Ya Emang pembangunan itu bertahap Tidak semuanya dibangun di 1430 Ada yang di 1529 Ada yang di 1682 Yang ini tahun 15an semua? Ini enggak Ini 1682 yang ini Pak Ini malah baru ya Ini 1682 1582 Kenambahan ini Kalau bangsal agung panembahan 1529 Yang paling tua itu masih ada Yang 1400an itu Masih berdiri bangunannya Masih Pak Masih ya Nah ini aku tren Pak Tempat tinggal putri-putri disini Biasanya ada pemandian ya Masih ada kolam Kolamnya mana? Ada kolam enggak? Itu kaman-kaman gitu Ini furniture asli Ini jaman dari tahun berapa nih rata-rata furniture-nya? Enggak Kalau ini sih dikuni lagi pasti Diperbaharui Bahan lama gitu Cuman diperbaharui lagi Itu Diperbaharui lah iya Ini apa nih? Ini bangunan musim lama dulunya Jadi ada dua bangunan Dua bangunan iya Nah itu musim lama dua bangunan dulu Dalam agung Pako Wati Sama yang baru nih Kesini Ini berarti beton-beton bangunan ini benteng-benteng ini baru ya? Baru jaman kolonial ya? Ini beda Bata-batanya Pak ya Bata-batanya kan Kalau krapen bakumat lima dari 1430 Bata-bata nya gede-gede Pak Nah itu bangsal pagelaran Yang itu tempat pagelaran seni Kalau ada ipen-ipen Kenapa diadakan di situ? Hmm Nah ini krapen awalnya nih Ini yang 1400 tadi? 1430 ya? Iya Betul 1430 masih ini Apu jelasan Krapen dalam agung Pako Wati Iya bangga ibu Ibu Sebenarnya rame rombongan Jadi mereka pada turun setelah selat Jumat Oh Jadi Iya Duluan masuk Itu Oh Bule-bule Ada Ada aja ya Iya Ini yang mengolah Dari keraton Iya Terima kasih Oh ini Pak Jokowi nih Oh ini Baru dirapi ini ya Nah ini ada kedansa Pusaka-pusaka Pusaka Jangan dulunya dipakai Pake sama Palma Platon Buat terang Ini gak ditulis ya abad-abadnya ya? Enggak Ini pada masa ini aja sih Rp. Pajajaran yang semuanya Hmm Ini galuh sampai Pajajaran Iya Ini wayang Ini ranjau Perbedaan ranjau Yang biasanya sama yang ini kan Kalau yang biasanya kan meledak ya? Kalau ini tuh enggak Ini kayak cuman dibaluhi racun terus ditanai Oke Jadi ini gak meledak Jadi ini gak meledak Ibu yang lahiran Jadi dengan cara Pajajaran dimasukin ke dalam air Terus akhirnya diminumin ke ibu yang mau lahirkan Oh begitu Ada lagi ya? Hehehe Terus ini peti sunami Dengan jati Sama peti Putri Ongtin Karena kan dulu gak ada proper gitu kan Jadi Oh Jadi ini yang dibawa petinya Sampai sekarang masih ada nih Yang dibawa Putri Ongtin Langsung dari Cina ya? Iya Oke Ini mungkin sebagiannya Pasti banyak Mungkin sedikit kan pakaian ya? Ini salah satunya yang dibawa ada di peti Oh ini Oke Ini peninggalan Putri Ongtin Di Putri Ongtin itu sebelum kesini Sempat singgah di Palembang Tuh Oke 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 Ini bukan salah barong Tapi isinya Rani bareng-bareng Jadi kereta ini dinamainya bareng-bareng Dibuat pada tahun 1549 Kereta ini pada jamannya kayak udah dibilang canggih Karena udah pake suspensi sama power steering yang bisa memudahkan belok-beloknya Pake apa? Tetep pake kayu? Iya Kayu Terus kereta ini melambangkan tiga kebudayaan Yang kepala itu Buddha Yang kepala itu Buddha Balai itu Hindu Badan Apa sahibnya itu Islam Tahun 1549 Oke ya Tapi ini udah gak digunain Awal-awal Islam masuk ya? Iya Ini udah gak digunain sejak 1942 Terus dibikin replikanya nanti kita bisa lihat di belakang Oke Kita lanjut ke luar sini Hebat nih pengetahuan Ade ini Aku juga masih belajar Ini petang dua sisi yang pegangnya tuh dari tengah Jadi kalo misalkan orang yang gak mahir buat menggunainya pasti bakal kena sedih di sini Ini double stick kalo sekarang Iya Dan sini ada batu gilang Batu gilang tuh dulu digunain sebagai arah petunjuk iblat Cuman ini tuh salah Udah ini salah Yang bener itu di yang di Masjid Agung Sabci Taraksa Oke Nah ini ada gambelan Gambelan ini biasanya dimainin di mandekalismen yang tadi yang di Siti Inggil Kalau lagi ada acara Iya gitu Oke Jadi ini gambelan sepuh Ini gambelan-gambelan buat pentas seni kayak tari-tari Iya Hmm Terus kebetulan adalah jam Kalau dibuat lagi dijemur Tiap Jumat Keliwon pagi tuh pasti dijemur dikasih secajen gitu Oh ini setiap Jumat Keliwon ya? Pagi Oh ini bayang yang memang baru dibuat atau yang Yang sudah lama? Udah lama Emang tiap Jumat Keliwon digunain ya? Iya Dijemur Uuu Lari pak Mbak ini apa nih persenjataan nih? Ini kan Oh ini Meriam Nah ini Ini itu Meriam dari India Meriam dari India Abad ke 14 Abad ke 14 Kalau ini meriam Rampasan dari Portugis Kok kecil ya? Kok kecil ya? Karena yang dikenal dalam catatan-catatan sejarah Meriam-meriam Portugis itu suaranya besar Dan Gede-gede Tapi gak tau kenapa kecil nih Abad ke 16 nih Ini juga dari India Ini juga dari India Ini dari India Ampasan India Ini dari India Ini dari India Wih Mongol memang arsiteknya keren ini tahun berapa ya Mongolia sebenarnya Mongolia sudah berapa kali datang ke Indonesia 1400 jual 1400 oke kita lihat si depan ini ada baju zirah baju zirah ini rampasan Portugis juga satu bajunya ini beratnya 5-10 kg satu baju ini ini terbuat dari besi ini besi ini sana dulu besi ini baju zirah ini ini merupakan tanah berubung tanah ini untuk pangeran ini untuk rumah suri raja kan dikeretasi singgabarong naiknya nah pangeran sama permaisurinya oh enggak ikut kereta dia ada yang nandu dewe ya iya ada nandu dewe seplembangnya betul oke ini tandu ini abad ke apa nih abad ke-17 ke-17 masih pakai tandu kira sudah pakai seluruhnya di kereta singgabarong oh yang tadi tapi ini dijalanin hanya untuk pacar-upacara iya iya terus ini kalau misalkan jalan sayang ini tuh bakal beda ini juga bakal keluar masuk jadi kayak seolah-olah hidup oke di sini ada temoran kepala bari putih itu biasanya sebagai jelmaan prajurit yang menjaga di sungai krian itu buat menjaga keraton dari area belakang terus di sini ada senjata seserahan dari masyarakat kalau misalkan ada masyarakat yang punya keris atau bedang yang udah gak bisa ngurus atau udah males bisa diserahin ke sini buat di ini juga bakal dikeluarin setiap malam satu suruh selama sepuluh hari buat dicuci karena orang-orang sini beranggapan setiap keris itu ada rohnya ya iya jadi ini adalah ini semua dari koleksi masyarakat ya iya yang diserahkan oke ini alat debus ini alat debus dari banten ini kesinian buat muji kekebalan tubuh itu dulu juga katanya ini buat pengangkatan prajurit jadi prajurit itu kata-kata bisa debus iya kalau tegur bandel ini kuat nyerang musuh dari arah atas oke bukit iya jadi ini buka apa namanya pelurunya ya mariam mariam itu ya ini apa nih situs apa nih situs sirara denok sirara denok ini renungan dari ini masih asli nih sirara denoknya nih ini ranguntan apa nih dulu bangunan apa maksudnya ini buat tempat apa senjata-senjata ini renungan dari kemanbuan di depan di depan iya 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 kita coba kesini ke sini sini gua ada pedang-pedang kita bisa dikira oh ini tahun sebuah 800an oh ini kolonial udah masuk ini dari rata-rata ini dari Pancis yang atasnya Istanbul nah ini manuskrip buku Jawa isinya tatak ramung jadi raja sejarah Cirebon ini juga sebenarnya sama cuma ditulisnya pakai bahasa Arab namanya buku Pegon jadi disini manuskripnya masih terkumpul sana dulu karena memang sampai saat ini keberadaan dari Kesultanan Cirebon itu masih ada jadi masih bisa bertahan kalau kita Palemak kan sempat habis dikuasanya dihapuskan oleh Beladok jadi manuskripnya menyebar nah sulit untuk ngelacaknya ini enaknya kalau misalnya masih ada jejak-jejak ini kursi-kursi abad keberapa ini ini kursi-kursi abad keberapa ini kursi-kursi abad ke-42 kayaknya 17-an nih abad ke-19 malah abad ke-19 artinya ini sudah masa kolonial nah disini ini ciri khasnya ada crown nah jadi kalau di masa kolonial sudah ada crown-nya ini ujung tombak itu ada efek sula tadi sula abis sula tombak-tombak pasukan mahal lupa bawa tombak tapi bisa debus bisa debus maksudannya ini ada sabu kerbau karena ini sabu kerbau yang menarik kereta singabarung ini jadi kereta singabarung ini ditariknya sama 4 kerbau tebal-tebal sana dulu ini yang asli ini yang asli ini yang replika ini yang asli ini yang replika ini yang replika ini yang asli nah disini ada krista putih dari Bali terus ani-ani dari cerbun ini buat potong padi sumbul buat warna beras dan berok ini buat warna air nah ini ada tempurung kelapa oleh-oleh dari pangeran cakrabuana dari Aram disini ada kotak sili sama buat minumnya terus ini tempat jamu ini gandik itu buat numbu jamunya terus pipis itu disini sebutnya namanya gandik tapi gandik itu buat di kepala ini yang lumayan alat kecantikan dan kehiasan putri sama baju-bajunya yang biasa dipakai lupa ada acara-acara abad ke-10 ini pakaian abad ke-10 ini peralatan tari bayangnya ini apa nih buat di kuping ya iya ini iya ini di kuping jadi kalau di kita di panembang ini namanya asa gede ini sumping jadi memang untuk di kuping atau filosofinya sama atau tidak ini hiasan logam oh ini buat dipakai pinggang ya dan yang terakhir ini disini ada alat jahit jaman dulu sama ada labu yang dikeringin buat fermentasi arak oke fermentasi ini gimana labu ini aku kurang tahu juga ini cuma kayak labu dikeringin doang terus fungsinya itu buat fermentasi arak mungkin ketutup kali ditanam baru beberapa tahun dibuka ini foto-foto lama masa kolonialnya pasu kalau tidak belum ada foto kan sultan yang terakhir itu ini bukan sultan terakhir sekarang masih ada sultan kemana nama yang sultan ke-15 ini sultan ke-12 12 13 enggak kak ini 10 ini 11 eh iya 11 12 12 walaupun 42 14 yang tadi yang besar itu di depan oh di depan nah yang 15 itu belum ada foto yang baru sekarang baru dilantik atau enggak atau gimana udah lama dilantik jadi itulah ada dulu perjalanan jadi ini karena kepotongan jumaat mengdaya nasolat jumaat dulu disini agak cepat solatnya di palembang kan bisa setengah satu kira tadi kayak di palembang ternyata ini udah azar nah itu tadi museum mudah-mudahan nanti ketemu lagi dengan adik siapa tadi adik 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 oke emang daya tutup dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati